Terima kasih sudah klik video ini, bagaimana kabarnya semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film action yang seru, yang berjudul The Master yang dirilis pada tahun 1992, mengisahkan tentang petualangan Jet Li di Amerika Serikat saat sedang mencari gurunya. Seperti biasanya pasti ada masalah di dalam perjalanannya, bahkan Jet Li harus terlibat masalah dengan para gangster Amerika dan juga saudara seperguruannya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi ayo kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita mantap bernama Anna yang sedang berolahraga, namun saat itu ia harus dikeluarkan dari sana akibat baku hantam dengan temannya sendiri yang tidak suka dengannya. Kini kita berpindah ke tempat lain di sebuah toko obat tradisional khas Cina, toko obat bernama Pochilam yang dikelola oleh mantan guru beladiri yang bernama Guru Tak. Pada malam itu seorang pasien pria telah selesai berobat di sana, setelah itu ia memandangi sebuah foto-foto murid-murid berbakatnya. Ketika ingin pulang, Guru Tak kedatangan sekelompok orang yang salah satunya bernama Johnny. Johnny merupakan mantan muridnya asli orang Amerika yang telah lama menghilang setelah berlatih bersama Guru Tak. Di sini Johnny menantang untuk bertarung namun Guru Tak menolak mentah-mentah. Akan tetapi Johnny memaksa dengan cara menghancurkan tokonya. Johnny berniat mengalahkan semua ahli beladiri yang ada di Amerika, dengan tujuan untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara yang terkuat, sekaligus juga untuk mengangkat nama perguruannya sendiri, karena usia yang sudah tua Guru Tak akhirnya kalah dengan keadaan terluka parah. Di sekitar sana ternyata ada Ana, melihat ada pak tua sedang dikeroyok, sehingga Ana langsung menolong Guru Tak. Ana membawanya ke rumah untuk dirawat, namun karena Ana tidak bisa bahasa Cina ia pun agak kebingungan. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, kini tokoh utama kita Jet Li telah menginjakan kakinya di negeri Pamansam, namun baru juga turun dari bus tiba-tiba ia dirampok oleh tiga orang gangster. Setelah melihat kehebatan Jet Li anehnya, mereka bertiga tidak takut dan justru meminta Jet Li untuk mengangkat mereka menjadi murid, dan memanggilnya Pusepuh Ajarin Jagodong Pusepuh. Karena Jet Li sedang buru-buru untuk menemui gurunya ia pun menghiraukan mereka bertiga. Setelah itu Jet Li menggunakan taksi, namun karena wajah culun Jet Li ia hampir saja dibodohi dengan biaya argo taksinya tidak masuk akal. Akhirnya juga sampai di pocilam akan tetapi ia bingung setelah melihat keadaan tokoh yang sudah disegel, Jet Li terpaksa langsung menerobos masuk. Rupanya semenjak kejadian itu guru tak masih tinggal di rumah anak. Karena luka-lukanya yang masih belum sembuh total, tak lama kemudian Jet Li dibuat marah oleh beberapa orang yang kembali menyegel pocilam. Pemimpin penyegelan itu bernama May, May menjelaskan bahwa dia bekerja pada sebuah bank swasta, dan saat ini dirinya terpaksa menyita sementara tokoh pocilam karena guru tak belum juga membayar uang cicilan, May juga menyampaikan bahwa kini guru tak sampai saat ini dilaporkan menghilang setelah terlibat perkelahian yang menghancurkan tokohnya. Setelah Jet Li mengerti dengan semua yang dijelaskan oleh May, dia akhirnya pergi untuk mencari keberadaan sang guru. Kesana kesini mencari alamat palsu Jet Li masih saja belum menemukan guru tak. Tambah lagi sutradara pun enggan membantu Jet Li yang kesusahan, lalu tiga berandalan yang kala itu merampoknya menghampiri, tujuan mereka mencari Jet Li masih sama yaitu diminta untuk mengajari kungfu. Lalu mereka membawanya ke sebuah bangunan yang mereka sebut rumah untuk mengajak Jet Li tinggal sementara. Namun bangunan itu sedang dirusak oleh anggota geng berandalan lain. Bahkan kini mereka telah dikepung dan ditangkap untuk dimintai uang, karena kasihan Jet Li akhirnya menolong mereka. Sayangnya bangunan itu kini telah hangus dibakar, dan malah mengajak mereka bertiga untuk bermalam sementara di pocilam, ketika mereka semua sampai Jet Li menyadari bahwa ada seseorang di dalam. Ternyata eh ternyata seseorang itu adalah Ana. Ia sengaja masuk ke dalam toko untuk mengambil obat yang diperlukan oleh guru tak. Pagi harinya Jet Li terbangun karena keributan antara pihak bang dan ketiga temannya. Jet Li yang kesal membentak Mei karena akibat masih melarang berada di dalam pocilam. Namun hal itu membuatnya langsung ditangkap oleh polisi. Ketika sedang diintrogasi, ia menyadari bahwa polisi yang ada di depannya sedang mengalami sakit perut. Jet Li yang sudah tamat tentang ilmu pengobatan tradisional Cina akhirnya membantunya. Tidak lama setelah itu Mei datang ke sana untuk membebaskan Jet Li. Karena Mei telah membatalkan tuntutannya, di samping itu komandan polisi juga mendatangi Jet Li untuk bertanya tentang Johnny. Komandan polisi meminta bantuan Jet Li untuk menangkap Johnny karena Johnny sudah membuat resah masyarakat. Lalu Mei menyarankan ke sebuah tempat pelatihan kungfu. Jet Li langsung ke sana namun Jet Li sangat tidak disambut baik oleh mereka, dan malah menyuruhnya bertarung dengan salah satu muridnya. Tentunya Jet Li terlalu OP. Karena tidak mendapatkan informasi Jet Li memutuskan untuk pergi dari sana. Saat dalam perjalanan dia tanpa sengaja bertemu dengan Johnny. Mereka di sini sama-sama tidak saling mengenal. Untungnya sebelum Jet Li pergi jauh, Ana yang dari tadi mengikutinya kemudian memanggilnya. Ia langsung memberitahu keberadaan gurunya. Akhirnya Jet Li bertemu dengan guru Tak. Akan tetapi gurunya malah marah dan menghindar plus ngambek. Karena Jet Li dianggap sudah tidak peduli padanya karena tidak pernah menjenguk. Padahal alasan Jet Li tidak juga datang ke Amerika karena harus mengurus dulu paspor dan visanya terlebih dahulu. Di sisi lain rupanya Johnny mendatangi perguruan yang barusan didatangi oleh Jet Li, yang bertujuan untuk menantang mereka. Keesokan harinya ketika di kantor Mei melihat bahwa pacarnya telah berselingkuh. Kejadian itu bersamaan dengan datangnya Jet Li yang bermaksud untuk membayar tagihan toko guru Tak. Lalu di saat di parkiran Johnny ternyata mengikuti Jet Li karena sudah tahu bahwa Jet Li adalah murid guru Tak. Bersamaan dengan itu mobil Mei ternyata akan dicuri oleh gangster yang tempo hari dihajar oleh Jet Li. Di sini terjadi kerjasama antara Johnny dan Jet Li untuk menghindari gangster. Ketika sudah selamat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sambil mengobrol di tepi pantai. Pada malam harinya ketika Ana dan ketiga teman Jet Li sedang merenovasi toko, tiba-tiba didatangi oleh anak buah dari Johnny yang berniat untuk menculik Ana. Mengetahui hal itu ketiga teman Jet Li langsung melindungi Ana walaupun mereka harus berakhir babak belur. Karena Jet Li tidak ingin kejadian yang sama menjadi terulang lagi, akhirnya memutuskan untuk mengangkat ketiga temannya menjadi murid, dan melatih mereka semua agar bisa membela diri. Pada suatu malam Jet Li dan ketiga muridnya memutuskan untuk berjaga di pocilam, dan benar saja anak buah Johnny ternyata datang lagi ke sana. Kini pertarungan Jet Li dan Johnny tak bisa dihindari lagi. Duel itu terpaksa harus terhenti oleh polisi. Akhirnya Johnny kini telah ditangkap beserta Jet Li dan muridnya karena terlibat perkelahian juga. Lalu di saat yang sama guru tak ternyata datang dan mendengar, bahwa Jet Li sudah mengangkat tiga temannya yang orang Amerika menjadi muridnya, dan guru tak tentu menjadi marah karena tidak ingin nasib Jet Li seperti dirinya. Bahkan Jet Li diusir oleh gurunya untuk kembali ke Hong Kong karena Johnny juga sudah ditangkap, di sisi lain ternyata Johnny dengan cepat terbebas setelah membayar uang tebusan, bahkan dirinya menjadi marah terhadap teman bisnisnya yang berusaha lari tanpa membantunya sedikit. Keesokan harinya Jet Li bersiap untuk kembali ke Hong Kong setelah diusir oleh gurunya, dan di waktu itu juga Mei terlihat sangat bersedih karena sebetulnya Mei telah jatuh cinta. Sementara di toko pocilam, tiba-tiba guru tak mendapatkan kabar bahwa Ana telah diculik oleh komplotan Johnny, jika Ana ingin bebas guru tak harus datang ke markas Johnny di sebuah gedung. Sementara itu dalam perjalanan ternyata Jet Li kehilangan paspornya, ditambah lagi di dalam bis juga ada gangster yang masih mengincar Jet Li. Rupanya sejak dari tadi Mei memang masih mengikuti Jet Li, dan baru mengetahui bahwa Jet Li melupakan paspornya. Kemudian ketika Mei mengantar Jet Li untuk mengambil di pocilam malah menemukan sebuah surat wasiat dari guru tak, yang berisi jika terjadi sesuatu pada guru tak, maka berikanlah kepemilikan pocilam kepada murid kesayanganku Jet Li, tanpa pikir panjang pergi ke alamat yang tertera. Pada sebuah atap gedung di mana Johnny dan semua anak buahnya berkumpul, dan menjadikan Ana sebagai sandranya sungguh permainan yang sangat licik. Kini guru tak melawan semua anak buah dari Johnny yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi karena sudah tua guru tak tentunya pasti kalah, dan saat itulah ketiga murid Jet Li ikut membantu. Untungnya di saat mereka semua terpojok Jet Li datang tepat waktu. Kini giliran Johnny yang berduel satu lawan satu dengan Jet Li, pertarungan mereka berlangsung cukup sengit tanpa adanya gangguan. Sementara ketiga muridnya dan juga guru tak berusaha menolong Ana yang saat ini sedang dalam bahaya. Dengan kemampuan Jet Li yang gemilang semakin membuat Johnny terpojok. Akan tetapi Johnny malah berbuat nekat dengan meledakan pipa gas di sana, yang membuat dirinya sendiri harus tewas karena terjatuh dari gedung. Kini semua kejahatan berhasil dihentikan. Ana kemudian pergi untuk meneruskan sekolahnya. Sementara Jet Li memutuskan untuk kembali ke Hong Kong untuk mengurus bisnisnya. Di dalam bis malah dikejutkan oleh kehadiran Mei di sana karena Mei ingin bersama Jet Li walau harus mengikutinya ke Hong Kong. Akan tetapi lagi-lagi Jet Li kehilangan paspornya lagi. Yang ternyata paspornya itu sudah diambil oleh guru tak dan film pun berakhir.